Di Kalimantan juga ada semacam aturan khusus yang tak boleh dilanggar oleh siapapun Apalagi para pendatang Kalau aturan di sini, di tempat kami, di Sabah Kalau... Kalau mempermainkan gadis itu Akan dikenakan Sogit Halo semuanya! Selamat datang kembali di Tuar Official Channel Jadi, hari ini guys anda bersama lagi dengan saya Tuar, Nana dan juga Pihir Jadi, sebelum video ini dimulakan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys Jadi, hari ini kami akan buat reaksi satu video 5 larangan suku... apa ini? Suku Dayak di Kalimantan Oke, sebenarnya kami pun ingin tahu juga apa ini? Ya, etnik Etnik di sana, budaya di sana Mungkin sama dengan kita jadi Sabah kan? Ya, sebab banyak orang komen Kita punya anu di sini, ini macam Dayak kan? Ya sama, saya pun mau terima Ya, kami mau tahu yang... Adakah mereka punya... Apa ini? Budaya sama dengan kami Dan dia punya adat sama juga dengan kami Oke, kita akan... Start reaction ini daripada channel... Apa nama dia ini? Apa ini? Tidak punya Oke, nama channel daripada nama channel Lara Sati Channel Oke So guys, tanpa membuang masa Mari kita start reaction ini Dari pada... Sekarang Let's go Oh, cantik Halo semua ya, selamat datang di Lara Sati Channel Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia Kalimantan menawarkan banyak hal Nah itu, dekat saya dengan kami guys Cantik pula Tapi juga peluang besar untuk mengembangkan karir Kalimantan selama ini dianggap sebagai tempat mencari pekerjaan yang cocok banget Sehingga tak heran kalau daya ini makin... Oke guys, yang budak kecil ini dia punya baju sama dengan kami kan? Ya, ada persamaan Ada persamaan dengan kami Ini hutan Dan yang merah juga mungkin Kalau tidak silap di sini Yang merah itu melembangkan mereka itu kuat Begitu Oh Banyak dikunjungi orang luar yang kemudian menetap di daerah ini Hidup di Kalimantan itu mudah Sama seperti di banyak tempat lain Intinya, asal kita berkelakuan baik Maka segalanya akan berjalan sebagaimana mestinya Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk Maka akan ada konsekuensi untuk itu Apalagi ini Kenapa? Yang aksesori pun sama kan? Yang aksesori dia pun sama Itulah dinamakan satu rumpun Adalah tanah Kalimantan di mana klinik dan magisnya masih sangat kuat Di Kalimantan juga ada semacam aturan khusus yang tak boleh dilanggar oleh siapapun Apalagi para pendata Konon ketika seseorang tidak mematuhi aturan ini terjadi Lalu, aturan apa saja yang dimaksud? Berikut ini adalah 5 aturan suku Dayak yang ada di Kalimantan Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali ya Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Klik juga tanda loncengnya Oke Like dan share juga ke media sosial kalian semua ya Oke Oke mantap Yang pertama, jangan mempermainkan gadis Dayak Siapa sih yang bisa menolak cantiknya gadis-gadis Dayak Oke kejap Para cantik dan awam Oke kalau aturan disini di tempat kami di Sabah Kalau Kalau mempermainkan gadis itu Akan dikenakan Sogit Sogit itu bermaksud denda Denda Berapa ikor kerbau? Dua ikor kak? Tiga Tiga ikor kerbau Kalau tidak Kalau tidak kena apa itu? Kena tangkap Ya kena tangkap lah Kena Kena kasih Ya Kena kasih Apa begitu Kena saman lah Kira saman lah Kena begitu Oke kita start balik guys Itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta Termasuk para pendatang Nah Ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan gadis-gadis Dayak Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka Atau mempermainkannya Ada mitos yang beredar Siapapun yang mengganggu mereka Lebih-lebih mempermainkannya Maka dipastikan akan hilang alat vitalnya Memang terdengar mustahil Namun sudah banyak cerita-cerita tentang ini Hal tersebut cukup masuk akal juga Mengingat orang daya itu magisnya sangat apu Makanya Jangan pernah macam-macam dengan gadis-gadis Dayak Oke by the way guys Kalau saya dengar cerita daripada orang Apa ini? Daripada datuk saya Kalau Indonesia bilang kakek Oke kalau dulu-dulu Sini ada peperangan antara Jepun dan juga Apa itu kan? Peperangan Jepun Apabila orang Jepun itu tibas dia guna parang Apa itu parang? Ya parang lah kan Dia tibas di bagian tangan kan? Di bagian datuk saya Dan tidak apa-apa yang berlaku Sedangkan parang itu adalah parang yang paling tajam Itulah dinamakan apa itu? Ilmu kobal Iya dia pakai ilmu kobal kan? Dulu-dulu memang ilmu kobal lah Sebab dulu macam belum ada agama kan? Dia orang panggil apa itu? Bobolian Bobolian di Sabah Oke kita start balik guys Ya kalau tidak ingin hilang masa depan kalian Masa depan guys Yang kedua dilarang menghina patung kayu Jika kamu perhatikan di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu Konon ini bukanlah patung biasa melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya sekalipun dalam hati Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini Oke dari segi yang saya paham disini yang daripada patung ini Kita pun disini ada juga tentang larangan Macam contoh kalau kita mendaki gunung Dilarang bising ataupun berisik Jangan membuat benda-benda yang tiap bagus lah disana Kalau tidak satu apa ini? Ada kena panggil Aki kan? Kami panggil itu Akinabalu kan? Penjaga di gunung Penjaga di gunung Dan disana Dorang tidak Dorang Siapa saja yang buat Apa ini? Yang benda tiap bagus di Satu tempat itu Otomatik satu Apa ini? Satu sabak Kepercayaan orang dusun Dorang bilang Akan ada gempa bumi yang sangat kuat Jadi yang pada 2015 Kami ada Ada satu orang luar Dorang datang di sabak Di tempat kami di kundasang Dorang telanjang disana Dan mengambil gambar disana Dengan berpakaian yang tidak Tidak berpakaian Dan pada besok hari dia Kami Gagaran yang sangat kuat kan? Gagaran itu pertama kali Kami dapat gegarannya Kami tinggal disini kundasang Oke guys kita start balik Kemudian diganggu oleh Makhluk-makhluk halus Hmm Gangguan ini akan tetap ada Sepanjang seseorang Tidak mau meminta maaf Kepada keluarga Dari pemilik patung tersebut Terdengar tidak masuk akal Namun hal ini Sering terjadi di sana Dorang masih amalkanmu Ya disini Yang ketiga Jangan bermain-main dengan mandau Mandau itu pertama Mandau adalah senjata keramas orang-orang daya Meskipun bentuknya seperti parang biasa Tapi tidak bisa dipakai semaunya Harus ada alasan khusus Kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya Menurut orang-orang daya Mandau yang keluar dari sarungnya Biasanya akan memakan korban Makanya bagi pendatang Jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini Makanya kita pun harus melakukan hal yang sama Yang keempat Sobatlah ketika mampir ke makam orang daya Akan jadi pengalaman unik tersendiri Jika bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang daya Salah satunya adalah area pengakamannya Cara penguburan orang daya cukup unik Mereka membuat semacam makam di atas tanah Berbentuk seperti bangunan balok yang disangga Terlihat sangat unik Namun sangat kental dengan mistis Aturannya kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini Karena orang-orang daya sangat mengeramatkan kuburan moyangnya Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau menghina Kalau sampai hal itu terjadi Maka mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan jadi panjang Yang kelima Jangan memandang rendah orang daya Sebagai pendatang maka sudah jadi kewajiban Kalau kita harus menghormati penduduk asli setempat Kalimantan adalah tanahnya orang daya Maka kita harus menghormati mereka Jangan sekalipun mencari gara-gara atau menghina mereka Takutnya sesuatu yang fatal mungkin akan terjadi Orang daya punya magis yang kuat Ketika diganggu mereka takkan segan mengerahkan kesaktian untuk membalas sakit hatinya Hal yang perlu diketahui Jayak merupakan salah satu suku di dunia dengan kekuatan sihir terkuat Tak hanya dengan sihir Orang daya bisa melukai musuhnya dengan mandau yang sakti dan mematikan itu 5 hal tersebut adalah sebagian kecil dari aturan yang harus kita ketahui sebelum menjejakan kaki di Kalimantan Intinya sebagai pendatang kita harus hormati kebudayaan dan adat setempat Patuhi semua hal dengan demikian kita akan selamat dimanapun kita berada Untuk kritik dan saran silahkan berkomentar di bawah video ini Wow Jadi teman-teman Kami sudah melihat video Suku Dayak di Kalimantan sampai habis Dan apa yang kami paham disini 5 larangan suku Dayak di Kalimantan ini Sangat Masih dorang mengamalkan Masih dorang amalkan Dan sebenarnya disini pun ada juga disabakan Ada juga Dan tapi Tidak banyak lah macam di Kalimantan ini Mungkin disana ada banyak sikit kan Ya disini Disini kan sekarang kita sudah ada agama Masih dorang Kita sudah ada agama Mana yang kita Adat yang kita masih ikut kami ikut Mana yang Sudah macam dilarang dari agama Tidak lah macam itu Lagipun kalau macam suku kaum Dayak nih Dia memang ada persamaan dengan suku kaum Dusun lah Sebab kalau di Malaysia nih Kalau Borneo Sarawak Sama Sabah Dia memang Suku dia memang Persamaan dia memang banyak lah Termasuk Kalimantan Ya Termasuk kalau Kalimantan ini pun sama Sebab Itulah dinamakan Lagipun kita punya tempat pun dengan Kalimantan kan dekat sejah Sebelah sejah Memang banyak persamaan lah So guys Untuk yang Sedang menyaksikan Terima kasih Karena sudah Request Video Nima Larangan suku Dayak Di Kalimantan ini Dan Apa yang kami Sangat terkejut Rupanya Disana pun Ada apa Johan Ada apa Apa begitu Rupanya Ada juga yang Adat dorang sama dengan kita Ada memang Iya Memang persamaan dia memang banyak Tapi yang kami tidak amalkan Yang macam Apa itu Dilarang dari agama lah Dilarang daripada agama Hmm So guys Terima kasih karena sudah request video ini And Jangan lupa untuk subscribe For Orang Kalimantan Kami daripada Suku Dusun Daripada Sabah Ingin ucapkan Semoga kamu selalu sehat Sejahtera Salam serumpun Dan salam sejahtera Untuk semua Oke Mini love dulu Oke Dan satu lagi Borneo Kita mesti amalkan adat Itu jangan sampai Kita berpecah belakang Hanya karena orang yang Tidak bertanggung jawab lah Pasti Pecah kita Jadi guys Biasalah itu Kalau kita jumpa di tiktokan Benda-benda yang Tidak sepatutnya Negatif Tidak payah layana Sebab Kita Kita Anggap sih yang kita ini Memang saudara lah Memang kita ini saudara Masing-masing tempat lain ada adat sendiri Tidak boleh dilanggar Tidak boleh dilanggar So guys I love you Oh Baru dihabis Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh